Presiden Arema FC resmi perkenalkan 4 pemain baru kloter pertama target juara Arema FC secara resmi memperkenalkan 4 pemain baru kloter pertamanya pada Kamis tanggal 7 April tahun 2022 sore Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana yang hadir langsung pada perkenalan pemain ini mengibarkan target tak main-main untuk kompetisi Liga 1 musim depan Pelajaran penting kita dapatkan di Liga 1 musim 2021-2022 Musim depan, kita akan berjuang lebih keras lagi dan pasang target juara Jelas Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana atau yang akrab di Sapa Juragan 99 di sela-sela acara Tentunya hadir pada acara ini 4 pemain baru Singo Edan yakni Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola dan Rendy Karama Keempat pemain ini tampil dengan mengenakan jersi kebesaran Arema FC, yang membuat keempat pemain ini tampil makin gagah Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pemain profesional dipercaya bergabung dengan tim Arema FC Tentu saya bertekad memberikan kontribusi terbaik untuk tim ini, bismillah sasaji, ucap Evan Dimas Empat pemain ini adalah langkah awal tim Arema FC, dibawah kepemimpinan Juragan 99 membentuk Los Galacticos Di Arema FC, Evan Dimas akan menggunakan nomor punggung kebesarannya yakni nomor 6 Adam Alis menggunakan no punggung 18, Gian Zola nomor 11, dan Rendy Karama memilih nomor 24 Evan Dimas dan Adam Alis musim lalu berkostum Bayangkara FC Sedangkan Gian Zola adalah pemain Persib Bandung yang musim lalu dipinjamkan ke Persela Lamongan Sementara Andi Keren Dika Rama adalah bekiri yang beberapa musim terakhir tercatat sebagai pemain Madura United Menarik untuk dinantikan perburuan pemain kloter berikutnya dari Arema FC Yang masih akan dipimpin pelatih Eduardo Almeida musim depan Terima kasih telah menonton!